Halo semua, selamat datang kembali di channel youtube saya Jadi di video kali ini, sebenarnya ini sudah banyak banget yang DM ya guys Banyak banget yang DM, nyuruh aku buat reaction life of luxury lagi Dan kita bakal ketemu sama 2 cowok handsome, Parker dan Chester Jadi kali ini aku bakal reaction salah satu dari video life of luxury Yaitu kayak, ceritanya itu kayak gini guys Ada seorang perempuan yang bernama Kayla, dia itu nyuruh si Parker dan Chester Buat ke rumah si Kayla ini karena ada yang aneh Jadi ceritanya si Kayla ini guys, ini itu dia itu ngomong kalau ada yang aneh setiap malam di ruang bawah tanah di rumahnya guys Soalnya pas dia tidur, itu pasti di bawah rumahnya itu kayak ada suara aneh Kayak ada suara orang kejang-kejang, ada suara garukan-garukan, ada suara Pokoknya ada suara aneh guys, pokoknya yang berisik gitu Nah jadi di basement rumahnya itu kayak ada suara-suara aneh ketika si Kayla ini tertidur guys Ada suara aneh dan creepy gitu guys Dan katanya si Kayla ini ayahnya itu kerja di ruang bawah tanah tersebut guys Jadi ruang kerjaan ayahnya itu di basement rumahnya Bisa dia kerjanya itu selalu di basement, aneh kan Dan katanya si Kayla ini ayahnya itu selalu menyembunyikan pekerjaannya gitu guys Jadi kalau dia kerja, dia selalu kunci pintu basement dan dia gak mau ada orang satupun yang masuk ke dalam basementnya tersebut guys Jadi bener-bener cuma ayahnya aja yang boleh masuk di basementnya itu Dan basementnya itu terkunci dan privasi banget guys pokoknya Jadi si Kayla itu mengirimkan sebuah video Nah video tersebut itu adalah kayak rekaman sebuah mahluk Nah mahluknya itu guys, itu kejang-kejang suara ini lihat videonya Gimana guys, serem banget kan videonya Itu videonya bener-bener kayak ada sebuah mahluk yang kejang-kejang gitu Tidur sambil kayak kejang-kejang gitu dan itu suara serem banget sih Dan langsung si Parker dan Chaser ini langsung ke rumahnya si Kayla tersebut guys, let's go Jadi guys, kata Kayla ini mumpung bapaknya itu lagi gak di rumah Jadi Parker dan Chaser ini gampang buat menyelidiki rumah si Kayla tersebut guys Nah sesampainya itu langsung si Kayla itu nyuruh si Parker dan Chaser buat langsung masuk aja Kita ngobrol di dalam gitu guys Nah pas si Kayla ini ngobrol-ngobrol sama si Parker dan Chaser Parker ini banyak banget tanya sama si Kayla ini tentang mahluk anehnya itu yang selalu mengganggu dia dari basement Dan yang pertama itu si Parker itu bilang kalau mungkin itu hanya halusinasinya Kayla Atau cuma ah Kayla ini cuma ngada-ngada mungkin itu perasaan kamu doang sih Dan ternyata kata si Kayla itu itu bukan perasaannya dia doang Tapi itu bener-bener ada mahluk yang menghuni basement rumahnya dia itu guys Ada fakta lagi yang mengejutkan Ternyata si ayahnya Kayla ini tuh kerjanya itu sebagai ahli bedah guys Tetapi kata Kayla Harusnya ayahnya Kayla ini tuh kerjanya kan di rumah sakit guys Namanya aja ahli bedah kan Tapi kata si Kayla Ayahnya tuh gak pernah kerja di rumah sakit Gak pernah di rumah sakit buat kerja Dia Jadi ayahnya tuh cuma kerja di ruang bawah tanahnya tersebut guys Di basementnya itu Lah dia kerjanya ngapain disitu guys Nah lalu si Parker tuh ngomong si Kayla Tapi kamu yakin bener-bener ada mahluk aneh yang menghuni basement tersebut Dan selalu ganggu kamu pas kamu tidur Nah Kayla tuh meyakinkan ketika dia tidur Ada yang mahluk yang ganggu dia Termasuk ada mahluk yang ngecakar dia guys Dan si Kayla tuh ngasih tau Bekas cakarannya ini ke si Parker Dan bener-bener dong Itu bener-bener ada bekas cakaran yang panjang banget gitu Dan itu bener-bener cakaran kayak mahluk yang kukunya tajam gitu guys Lalu si Parker dan Chester ini berinisiatif buat masang semua kamera di sudut rumahnya termasuk di basement Pasti Parker dan Chester ini ke basement Dia terkejut karena Ternyata pintu basementnya tuh di kunci Dan kuncinya tuh sangat privasi banget Karena di kunci pake password guys Jadi gak bakal ada orang satupun yang bisa masuk ke basementnya tersebut Jadi si Parker dan Chester tuh ngintai di mobil Dia mereka tuh ngintai di mobil Nah sehabis itu Ini dia mulai hal yang aneh banget guys Di pertengahan si Parker dan Chester ini mengintai lewat hape di dalam mobil mereka Ternyata si Parker dan Chester ini malah ketiduran guys Iya Mereka malah ketiduran Dan lalu Itu tiba-tiba Ini yang paling mengejutkan Karena Tiba-tiba muncul sosok dari dalam basement tersebut Dia itu keluar lewat pintu basement Dan sosoknya tuh bener-bener aneh banget guys Sosoknya tuh kayak orang Tapi Dia itu badannya tuh kayak gabung Jadi dua orang badannya tuh kayak gabung gitu Dan itu serem banget sih Dan teriakan si makhluknya itu guys Sampai menjatuhkan kameranya Parker dan Chester Tapi kenapa si Parker dan Chester itu malah ketiduran Oh my god Mereka malah ketiduran Dan makhluknya itu udah masuk ke kamarnya Kayla Secara pelan-pelan Dengan tubuh yang menyatu Jadi makhluknya tuh aneh banget Apa makhluknya itu langsung kayak naik ke ranjangnya Kayla Terus dia langsung hadap ke Kayla Dan dia kayak teriak kenceng banget Sebanget bangetnya Sampai kayak Dia tuh kayak nyedot auranya si Kayla ini Jadi kayak Ada sesuatu yang disedot dalam diri Kayla ini Mereka terkejut karena ada makhluk aneh Yang sudah masuk di kamarnya Kayla tersebut guys Lalu si Parker dan Chester ini Memutuskan untuk dia pergi ke kamarnya Kayla Dan menyelamatkan Kayla Dan bener-bener aja dong Pas si Parker dan Chester ini masuk ke kamarnya Kayla Bener-bener ada makhluk aneh tersebut guys Dan makhluknya itu tuh Hampir mau kayak Menerekam Kayla gitu Lalu langsung aja si Parker dan Chester tuh Narik si Kayla buat keluar dari rumahnya Dan kabur dari rumah tersebut guys Oh my god Oke Disini Lumayan serem Karena apa Tiba-tiba ditemukan makhluk aneh Di basementnya Dan menurutku ini creepy banget Karena apa guys Katanya si Kayla itu Ayahnya itu kerja Sebagai ahli bedah Jangan-jangan Membuat eksperimen Menggampungkan Dua manusia Menjadi satu Jangan-jangan Ayahnya juga Psikopat gitu Oh my god Aku gak bisa bayangin sih Tapi dalam Bayanganku Ayahnya itu psikopat Dan dia itu melakukan eksperimen Eksperimen yang aneh-aneh banget Di basementnya tersebut guys Oke guys Jadi mungkin sampai sini dulu Jangan lupa buat like Comment dan subscribe Dan request Buat konten selanjutnya Dan nyalain lonceng notifikasi Supaya gak ketinggalan Video terbaru dari aku Oke Thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax